Intro Sebanyak 26 orang pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat Periode 2021-2025 secara resmi dilantik oleh Ketua Umum KONI Sumbar Agus Suardi Melantikan puluhan anggota KONI tersebut dihadiri Bupati 50 Kota Berdasarkan SK KONI Sumatera Barat bernomor 69 Garis Mering 2021 tanggal 29 Maret 2021 Yang dibacakan dalam acara pelantikan Ketua Umum KONI 50 Kota Dijabat oleh Wirianto Datuk Paduka Basamarajo Ada pun Wakil Ketua 1 dijabat Budi Febriandi Wakil Ketua Umum 2 diduduki AKP PURN Elvia Daimar Sementara Sekretaris Umum dijabat oleh Masril Dan Bendahara dipegang oleh Ramadoni Ada pun belasan orang pengurus lainnya ditempatkan menduduki posisi bidang-bidang dan seksi-seksi Bupati 50 Kota Safaruddin Datuk Bandarurajo Mengatakan pemerintah daerah Pemda memiliki komitmen tinggi untuk memajukan dunia olahraga Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memastikan dana pembinaan untuk seluruh cabang olahraga yang ada Ketua KONI 50 Kota Wirianto Datuk Paduko Basamarajo Menyebutkan bahwa proses pelantikan pengurus KONI 50 Kota harusnya sudah dilakukan pada pertengahan tahun 2021 lalu Proses sempat tertunda karena kepengurusan KONI Sumbar juga baru dilantik Serta ditambah adanya pekan olahraga nasional di Papua Sehingga pelantikan baru bisa digelar pada 28 Desember 2021 Terima kasih kami Bupati Limon Kota sama aja jawab pemerintah daerah Mengharap pada KONI Limon Kota agar selalu membina seluruh cabang-cabang olahraga yang ada di Limon Kota Supaya prestasi-prestasi itu tumbuh dari bawah Sehingga nanti ke depannya kita di daerah beragu-ragu untuk mencari atlet-atlet Untuk pekan-pekan olahraga baik di daerah masyarakat Makna yang terkandung di sini adalah Bagaimana kita menciptakan atlet-atlet Kompatil Limon Kota Yang akan menjadi utusan Indonesia nanti ke pentas dunia Kalau hanya sekedar untuk tampil di PON Berarti kita hanya baru muncul di tingkat nasional Inilah cita-cita kita dan kita bersama Insya Allah bersama cabur kita akan bisa mewujudkan cita-cita ini Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat Tim Liputan Ainews melaporkan